20% wilayah Ukraina dikuasai Rusia setara luas gabungan Belanda, Belgia, dan Luxembourg. 20% wilayah Ukraina dikuasai Rusia setara luas gabungan Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui bahwa Rusia menguasai sekitar 20% wilayah negaranya, wilayah yang diduduki Rusia tersebut meliputi semenanjung Crimea yang dicaplok, wilayah-wilayah di Ukraina Timur yang dikuasai separatis pro Moskwa, dan tanah yang diperoleh karena invasi terbaru. Hari ini sekitar 20% wilayah kami berada di bawah kendali penjajah, kata Zelensky dalam pidatonya kepada anggota parlemen Luxembourg. Pasukan Rusia memperkuat cekeraman mereka di wilayah Ukraina Timur yang biasa disebut Donbass, sebagaimana dilansir AFP. Mereka juga terus bergerak menuju pusat administrasi de facto Ukraina di wilayah itu, Kramatorsk. Namun pasukan Rusia sebelumnya telah mundur dari daerah di sekitar ibu kota dan timur laut Ukraina untuk fokus pada serangan kawasan industri timur. Zelensky menunturkan pada 2014, separatis yang didukung Moskwa dan militer Rusia menguasai wilayah seluas 43.000 km persegi. Wilayah tersebut lanjut Zelensky luasnya sama dengan ukuran Belanda. Kini lebih dari 3 bulan pas keinvasi, wilayah yang berhasil dikuasai Rusia telah meningkat menjadi hampir 125.000 km persegi. Zelensky menambahkan, wilayah itu jauh lebih besar daripada gabungan Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Dia juga mengatakan bahwa area dengan luas hampir 300.000 km persegi telah tercemar dengan ranjau dan persenjataan yang tidak meledak. 12 juta orang Ukraina mengungsi dan lebih dari 5 juta telah pergi ke luar negeri, tutur Zelensky. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui bahwa Rusia menguasai sekitar 20 persen wilayah negaranya. Wilayah yang diduduki Rusia tersebut meliputi semenanjung Crimea yang dicaplok. Wilayah-wilayah di Ukraina Timur yang dikuasai separatis pro Moskwa dan tanah yang diperoleh karena invasi terbaru. Hari ini sekitar 20 persen wilayah kami berada di bawah kendali penjajah, kata Zelensky dalam pidatonya kepada anggota parlemen Luxembourg. Pasukan Rusia memperkuat cekeraman mereka di wilayah Ukraina Timur yang biasa disebut Donbas sebagaimana dilansir AFP. Mereka juga terus bergerak menuju pusat administrasi de facto Ukraina di wilayah itu Kramatorsk. Namun pasukan Rusia sebelumnya telah mundur dari daerah di sekitar ibu kota dan timur laut Ukraina untuk fokus pada serangan kawasan industri timur. Zelensky menuturkan pada 2014 separatis yang didukung Moskwa dan militer Rusia menguasai wilayah seluas 43.000 km persegi. Wilayah tersebut lanjut Zelensky luasnya sama dengan ukuran Belanda. Kini lebih dari 3 bulan pasca invasi, wilayah yang berhasil dikuasai Rusia telah meningkat menjadi hampir 125.000 km persegi. Zelensky menambahkan wilayah itu jauh lebih besar daripada gabungan Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Dia juga mengatakan bahwa area dengan luas hampir 300.000 km persegi telah tercemar dengan ranjau dan persenjataan yang tidak meledak. 12 juta orang Ukraina mengungsi dan lebih dari 5 juta telah pergi ke luar negeri, tutur Zelensky. Rusia menyerang habis-habisan untuk kepung pasukan Ukraina di kota Kembar. Pasukan Rusia melakukan serangan habis-habisan pada hari Selasa 24 Mei untuk mengepung pasukan Ukraina di kota Kembar yang melintasi sungai di timur Ukraina. Pertempuran besar inilah yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan kampanye militer utama Moskow di wilayah timur. Tepat 3 bulan setelah Presiden Vladimir Putin memperintahkan pasukan Rusia menginvasi Ukraina. Pihak berwenang di kota terbesar kedua Karkiv membuka kembali stasiun Metro bawah tanah tempat ribuan warga sipil berlindung selama berbulan-bulan di bawah pengeboman nyaris tanpanti. Langkah tersebut merupakan bukti keberhasilan militer terbesar Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Mendorong pasukan Rusia sebagian besar keluar dari jangkauan artileri Karkiv seperti yang mereka lakukan dari ibu kota Nasional Kiv pada bulan Maret. Tetapi pertempuran yang menentukan dari fase terakhir perang masih berkecambuk lebih jauh ke selatan di mana Moskow berusaha untuk merebut wilayah Donbass dari dua provinsi timur Donetsk dan Luhang untuk menjebak pasukan Ukraina di sebuah kantong di front timur utama. Sekarang kami mengamati fase paling aktif dari agresi skala penuh yang diluncurkan Rusia terhadap negara kami kata jurubicara Kementerian Pertahanan Ukraina oleh Sander Motusiang dalam konferensi pers yang disiarkan televisi seperti di lansir Ritus. Situasi di front timur sangat sulit karena nasib negara ini mungkin sedang diputuskan di sana sekarang. Bagian paling timur dari kantong Donbass yang dikuasai Ukraina kota Sivire Donet di tepi timur sungai Siversky Donet dan kembaranya Li Sichang di tepi barat telah menjadi medan perang penting di sana di mana pasukan Rusia maju dari tiga arah untuk mengepung mereka. Musuh telah memfokuskan upayanya untuk melakukan serangan untuk mengepung Li Sichang dan Sivire Donetsk kata Sirigade gubernur Provinsi Luhang di mana kedua kota tersebut termasuk di antara wilayah terakhir yang masih dikendalikan Ukraina. Lebih jauh ke barat Sluvyang salah satu kota Donbass terbesar yang masih di tangan Ukraina sirine serangan udara meraung-raung pada hari Selasa tapi jalan masih sibuk, pasar penuh anak mengendarai sepeda dan musisi jalanan bermain bola di supermarket. Tiga bulan memasuki perang yang beberapa alibarat prediksi Rusia akan menang dalam beberapa hari. Moskow masih memiliki keuntungan terbatas untuk menunjukkan kerugian militer terburuk dalam beberapa dekade. Sementara sebagian besar Ukraina telah menderita kehancuran. Sekitar 6,5 juta orang telah melarikan diri keluar negeri. Ribuan yang tidak terhitung jumlahnya telah terbunuh dan kota telah menjadi pu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!